Ya Allah, masih banyak banget ini kerjaan, mana udah jam 10 lagi, bisa-bisa jam 12 nih gue baru pulang, udah sepi banget lagi, mending gue telpon temen-temen ah, biar bisa nomorin gue. Telepon Ina aja deh, ya gak aktif, emang paling susah kalo ditelepon Ina, coba telepon Agista deh, ayo dong guys, angkat, apa udah tidur ya Agista, coba telepon lagi ah. Yah, gak diangkat, udah tidur kayaknya Agista. Yah, gak ada yang bisa diajak telpon nih, haa, telpon Bimo deh. Kok lama banget sih angkatnya, gak mungkin kalo jam segini Bimo udah tidur. Halo? Halo, Bim, lo lagi dimana? Sorry sih, lama angkatnya, gue lagi di jalan mau jemput nyokap, ada apa sih? Oh gitu, gak bisa diganggu dong ya. Kenapa emangnya? Ini Bim, gue masih kerja di kantor magang gue, orang-orang udah pada pulang. Lo sendirian berarti? Enggak sih, ada Mbak Sari, tapi duduknya di ujung sana, paling juga bentar lagi dia pulang. Maksudnya, mau minta temenin, biar ada temen ngobrol. Yah, sorry banget sih, bukannya gue gak mau nemenin lo lewat telepon, tapi nyokap gue udah nungguin. Ini aja gue udah telat, kalo telepon sambil naik motor kan gak mungkin. Iya, Bim, jangan. Bahaya, telepon naik motor. Yaudah, lo lanjut gih, jemput nyokap lo. Oke, Shin, sorry ya. Oke, Bim, hati-hati ya. Yah, telepon si tenggil deh terpaksa. Tapi cuma dia sih yang selalu ada di kalah gue butuh. Gak apalah gue telpon. Halo? Halo, selamat malam. Cui, kaku amat lo terima telepon gue. Ini siapa ya? Suaranya kayak kenal. Tapi kenapa nomornya gak ada namanya? Ya emang ini suara gue, Cindy. Itu nomor baru gue. Parah lo, gak nge-save nomor baru gue. Yaelah, Cui. Lo ganti nomor. Yah, kemana aja sih lo, Cui? Yaelah. Ini lo ngapain sekarang telepon gue? Malam-malam gini, ini waktunya gue mabar. Hihihi, ini waktunya gue jadi temen. Buat ada yang diajak ngobrol. Gue lagi lembur nih. Temenin dong. Yaelah. Harus banget ya nemenin lo lembur doang. Mau ya, please. Yah, mau gimana lagi? Jadi, oke ya. Deal ya. Lo ngapain sih? Jam segini masih lembur di kantor. Ngerjain apa sih? Sebenernya, kerjaannya atasan gue yang meninggalin gue kemarin itu loh, Pak Tony. Cuma Big Boss gue bilang, enteng banget gini coba. Selesaikan laporannya ya hari ini. Saya gak mau tahu. Ya ampun, sumpah ya. Kesel banget gue. Hah? Sebentar. Jadi, ini lo lembur ngerjain laporan lo sama kerjaan atasan lo gitu? Iya, tapi kerjaannya semua ke gue loh. Banyak banget kerjaannya. Banyak salahnya juga nih laporannya. Pusing kepala gue. Huff, Pak Tony. Bisa gak sih selesain dulu kerjaan lo baru meninggal? Lo ngomong apa barusan? Wah, lo sembarangan banget kalau ngomong. Jeput cuy. Lo pikir-pikir dulu kalau ngomong. Ya gue kesel, Dri. Pusing. Ini banyak banget kerjaannya. Ya, tapi gak begitu juga lah cuy. Orangnya udah meninggal. Lo doain lah yang terbaik. Jangan ngomong gitu. Kalau lo sampe beneran arwahnya Pak Tony denger, lo ditemenin sama almarhum Pak Tony lo. Hih, amit-amit gak berani gue. Hih, ah lo Dri. Bikin gue merinding nih. Mending lo cerita ya. Biar gue gak ngantuk. Cerita apa aja deh. Gue dengerin. Sambil gue kerjain laporan ya. Kalau gue yang bacot gak kelar-kelar nih kerjaan gue. Cerita apa ya? Apa aja. Tujuannya buat nemenin gue. Ceritanya harus seru supaya gue gak ngantuk. Oh iya gue ingat. Ada cerita seru nih. Lo yakin mau denger. Karena ini kisah nyata. Ya cerita apaan dulu. Kalau anak aneh ya gue males. Ya lo mau gue cerita gak nih? Kalau gak gue mau tidur. Iya, iya. Ampun dah. Ngancam banget jadi temen. Yaudah lah lo cerita. Sini gue dengerin. Tapi gue sembari kerja ya. Oke. Nah. Ini cerita gue dapet dari temen gue si Rizal. Kantornya dia kan kantor lama cuy. Dari zaman Belanda. Nah. Si Rizal lagi lembur nih. Persis kayak lo ini kerja lembur. Sampai jam 12. Ah. Tuh kan. Lo pasti mau cerita horror nih. Yakin gue. Bese banget lo. Ah. Udahlah. Gue tutup aja teleponnya. Males gue denger cerita kayak gini. Oke. Lo tutup gue tidur ya. Ye. Ya jangan. Ilang dong temen ngobrol gue. Jadi gue cerita gak nih? Ya. Yaudah. Gak ada pilihan. Lanjutin. Nah. Udah kelar lembur. Rizal pulang dong. Dia kantornya di lantai 4. Dia mau masuk lift nih. Aduh. Tunggu. Ini ceritanya di lift ya. Drik. Ingat ya. Gue pulang tuh nanti restoran lift. Dari lantai 12. Gue jadi super horror loh ini jadinya. Yaelah. Gue belum ganti ceritanya nih. Gue lanjutin dulu ceritanya. Nanggung nih. Ah. Aduh. Udah dong. Ganti yang lain. Enggak. Gue harus lanjutin. Lo dengerin. Setelah masuk lift lantai 4. Turun tuh. Di lantai 3. Lift berhenti. Pijunya terbuka. Pas dilongo. Gak ada apa-apa. Pijunya gelap gitu. Terus ditutup tuh liftnya. Turun tuh liftnya. Pas dilantai 2. Dibuka lagi. Sama tuh gelap gak ada apa-apa. Si Rizal udah mulai panik. Tiba-tiba muncul nenek-nenek gedong bakun. Kayak tukang jamu gitu cuy. Lift tertutup tuh. Pas sampai dilantai 1. Nenek-nenek tadi jalan ke ruang lift tapi tembus gitu. Langsung Rizal ketakutan dan teriak-teriak. Drik. Jangan cerita gituan lagi dong. Eh, ada cerita yang lebih serem lagi cuy. Kontornya Rizal sebelah-sebelahan sama kontor lu gedungnya. Hahaha. Ah, ini bohong. Enggak, enggak. Ini bohong. Gue pulang. Gue bebedes dulu sekarang. Gue harus buru-buru balik. Gak berani gue. Aduh, Shin. Dari tadi kayak lu balik. Kan kalau kayak gini gak perlu lu telpon gue. Lu kerjain aja kerjaan lu di rumah. Udah ah. Gue mau turun aja. Sumpah gue jadi takut beneran kalau kayak gini caranya. Drik, temenin gue ya. Jangan matiin telpon. Drik, Andrik. Lu masih di situ kan? Iya. Masih bawel bener. Kan gue takut, Drik. Gara-gara lu cerita horor. Drik, Drik. Ada yang keluar tuh dari lift. Pak Tony kali tuh. Ah, gak lucu loh. Udah ah, sumpah. Gue merinding nih. Udah ya. Gue sekalian jalan ke lift temenin gue. Iya, iya. Gue temenin. Drik, sumpah ya. Tadi gue denger sendiri kalau lift itu kebuka. Gue liat juga ada yang keluar dari lift. Tapi gak ada siapa-siapa di sini. Aduh, takut gue sumpah. Gimana nih? Sin, sin. Kayaknya lu halo deh. Mending lu cepet pulang. Iya, iya. Nih gue mau masuk lift kok. Jangan lu matiin teleponnya. Awas lu ya. Kalau telepon mati, lu harus segera telepon balik. Iya, iya, Cindy. Halo, Drik. Iya, Sin. Lu masih kedengeran jelas gak suara gue? Jelas. Jelas banget suara lu. Bagus deh. Lu sih aneh-aneh aja ceritanya. Kan gue jadi keingetan. Yee, mana gue tau. Lu yang minta diceritain. Yah, kok kebuka. Di lantai sembilan. Aduh, mana udah gelap lagi di luar. Drik, Drik, sumpah gue takut, Drik. Gue merinding. Takut banget, sumpah. Udah, tutup aja lagi. Iya, ini coba tutup, Drik. Ini gue lagi buru-buru banget tutup. Parno gue sama cerita lu. Miri banget. Gak berani gue. Ya, elah. Udah gede juga. Masih juga ketakutan. Sindeh, Sindeh. Lu di lift sama siapa? Pasat Pam. Apaan sih? Orang ada siap-siapa? Kenapa deh? Serius lo? Gue denger suara tadi. Manggil nama lo. Ah, udah deh. Aneh banget lo, sumpah. Jangan bikin gue tambah takut, boleh gak? Ngapain gue bikin takut lo? Gue bener. Dengar suara cowok manggil nama lo. Ya ampun, Drik. Kaki gue lemes. Ada apa lagi, Sindeh? Udah dua kali liftnya kebuka. Nggak ada siapa-siapa. Udah, lo tarik nafas. Berdua aja. Udah, lo. Tenang-tenang. Alhamdulillah. Gue sudah di lantai satu. Yadah, lo buruan deh. Ke mobil lo. Ya Allah, tinggal mobil gue sendirian lagi. Ini gue udah buru-buru ke mobil gue. Tapi gue ngerasa ada yang ngikutin gue, Drik. Mending lah buru-buru deh masuk ke mobil lo. Iya, iya. Tapi jangan matiin HP lo ya. Sumpah ya, gue tuh belum pernah setakut ini dalam hidup gue. Ini kayak film horor. Tau nggak lo? Yahelah, Sin. Gue juga ikutan takut denger cerita lo. Tapi lo nggak liat apa-apa. Kayaknya sih karena parno aja karena cerita gue. Sama lo tadi ngomong sembarangan. Ya, namanya juga tadi bercanda. Gue nggak tau kalau bakalan horor beneran. Gue kayak denger orang manggil nama lo, Sin. Sindi, Sindi, gitu. Nggak, siapa sih? Kenapa emang? Sumpah, Sin. Gue denger ada suara cowok manggil-manggil lo, Sin. Hah? Nggak ada orang siapa-siapa di sini? Gue sendirian, Drik. Nggak lucu ah, kayak gitu. Apaan itu? Ada apa, Sin? 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 Tepuk mu Sub indo by broth3rmax